Kepolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Sigitri Harjanto, hadiri kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Merah Putih Kalimantan Barat Masa Bakti 2021-2024 di Kubur Esot, Kubur Raya. Dalam kesempatan itu, pengukuhan PMP juga dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Sutar Miji, Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen Tedi Nur Rahman, Wakil Bupati Kubur Raya, Ketua DPRD Kalbar, serta Forko Pimda lainnya. Kalimantan Barat dikenal dengan daerah heterogen, di mana masyarakatnya terdiri dari sejumlah etnis yang ada di Indonesia. Seperti Nias, Jawa, Madura, Batak, Sunda Flores, dan lain sebagainya, tak terkecuali Dayak sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Perkumpulan Merah Putih PMP yang ada saat ini sekitar 22 etnis yang ada di Kalbar tergabung dalam organisasi PMP tersebut. Haji Soekirianto, Ketua Umum Terpilih yang dilantik oleh Gubernur Kalbar, Sutar Miji dalam sambutannya mengatakan bahwa PMP kedepannya menjadi pemersatu dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu pengagas PMP, Kairil Effendi, mengatakan dalam sambutannya juga berharap PMP bisa mempererat 22 etnis yang tergabung di dalam organisasi tersebut, yang tentunya didekung juga oleh Forko Pimda Kalbar. Terima kasih. Terima kasih.